Pemirsa kobaran api melalap restoran cepat saji di Jalan Kertanegara dan Pasar Utara Rabu 15 November 2023. Sumber api diduga berasal dari bocornya selangkas LPG. Akibat kejadian ini pemilik restoran Niketut Karse 39 tahun mengalami kerugian 150 juta rupiah. Kasi Umas, Polresta dan Pasar AKP Ketut Sukadi didampingi Kapolsek dan Pasar Utara itu Putu Carlos Doleskid menjelaskan kebakaran itu terjadi pukul 7.30 wta. Dari keterangan Debbie Natalia Sari, 23 tahun karyawan restoran, pihaknya rutin memulai bekerja dan menjalani pekerjaan sehari-hari setiap pukul 7 wta. Ia menyiapkan makanan yang akan disajikan karena tempat bekerjanya itu buka pukul 8 wta. Saat terjadi kebakaran, Debbie bersama teman-temannya sedang packing makanan, sedangkan Ade akan memasak nasi. Saat Ade menyalakan kompor, tiba-tiba muncul api yang berasal dari selangkas menuju kompor. Melihat kejadian tersebut, Debbie dan Ade panik, tapi berusaha memadamkan api. Namun api malah membesar hingga mereka keluar menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong. Dan langsung memberitahu pemilik restoran. Beberapa menit kemudian datang, tiga mobil pemadam kebakaran kota dan pasar dan langsung mencinakkan si jago merah. Kertanegara Balipos melaporkan.